Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TVRI Jogja dimanapun anda berada Bagaimana kabarnya hari ini Semoga anda senantiasa sehat dan senang sekali Saya Galuh hari ini dapat menyapa anda Dalam program acara Tablik Islami Membumikan Al-Quran, Mempersatukan Umat Dan hari ini sudah hadir Bersama dengan saya, saya tidak sendiri Pemirsa, ada di sebelah sana, ada Fakih Halo, Bang Nurma Bagalu, maaf Sehat ya Fakih ya? Alhamdulillah sehat Bagalu Saya dan juga Fakih akan menemani anda Pemirsa untuk kita bersama, siap untuk belajar Gitu ya Fakih ya? Betul banget Sudah hadir bersama dengan kita, ada Ustaz Jamiluddin Sajana Sosial Beliau merupakan pegiat dakwah ya Fakih ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Mbak Galuh sehat? Sehat Mas Fakih? Sehat Alhamdulillah Pak Ustaz Tetap semangat? Alhamdulillah harus semangat Senang banget hari ini terima kasih Ustaz sudah bapir di Tablik Islami Dan Fakih kayaknya gak sendiri ya tadi ya Fakih? Iya bener, kita datang bareng teman-teman dari generasi milenial Waduh, satu generasi sama kita? Betul, satu generasi dengan Ustaz juga Mungkin ya Jiwa mudanya keluar hari ini Ini Fakih yang ngajak siapa aja nih ya? Ini Itu sepertinya dari Sebelah kanan kita ya? Yes, kita sahabat dulu yuk Ustaz moga Ustaz boleh duduk dulu Nah, Ustaz hari ini kita akan bicara tentang hal yang menarik bagi anak muda Kadang kalau anak muda tuh kalau bicara soal istilah kerennya yaitu melewati quarter life of crisis Gimana orang jadi bingung masa depannya gimana Dan juga jodohnya siapa Betul Itu problematika anak muda yang sampai detik ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk Nah, untuk kita mengetahui jodoh kita, kita harus melewati dulu tahap ta'aruf katanya gitu Betul, tahap aruf Hari ini nih Fakih kita akan bicara soal tahap aruf ya Masya Allah, kayaknya seru nih Kayaknya seru banget Apalagi kita belajarnya bareng-bareng dan sudah hadir ini bersama dengan teman-teman Selamat datang di Tabek Isami Kayaknya ini teman-teman sudah bawa jargon juga ke sini nih ya Silahkan UNU Yogyakarta Keren banget pagi hari ini, ijo-ijo jadi seger ya Seger, kayak daun-daun gitu Kayak sayur-sayur Sayur-sayur gitu Oke, dan bersama saya juga di sebelah sini ada teman-teman dari ikatan pelajar putra dan putri Natatul Ulama di kecamatan Gondokusuman Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke, terima kasih teman-teman Kabar sehat ya hari ini ya Alhamdulillah sehat Ini juga kayaknya punya jargon juga nih Silahkan Siapa kita? Belajar NU Siapa kita? Belajar NU Siapa kita? Belajar NU Itu IPPNU Belajar Kejuang Berkakwa Oke, keren-keren ya teman-teman kita ya Pak Kya Keren banget Kayaknya udah semangat, udah mau semangat nih Kayaknya udah mau siap-siap kepo-kepo juga nih Bener banget, masih fresh-fresh juga Yang disini mungkin ada selada, yang disini ada sawi Warnanya ya Untung habisin nggak tumbuh ya Nanti repot lagi Membuh menjadi lebih baik Amin, amin insya Allah Dan hari ini pemirsa kami akan mengajak Anda Selama kurang lebih 30 menit ke depan Kita akan bicara soal apa itu ta'aruf Dan seperti apa Prosesnya juga tahap-tahapnya Yuk pakai kita Bener banget Pakai di sebelah sana Oke Saya sebelah sini Kita sudah bersiap ya Dan pemirsa Bicara soal ta'aruf nih Merupakan menarik nih Apalagi teman-teman anak muda Kayaknya Senang ya kalau bicara soal kayak gini-gini ya Senang ya Nah kita akan bertanya dengan Pak Ustadz Ada Ustadz Jamiludin Bicara soal ta'aruf nih Sebetulnya ta'aruf itu apa Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman semua Berbicara ta'aruf ini bukan istilah asing gitu Apalagi buat generasi muda gitu ya Bahwa ta'aruf ini bagian dari kosa kata yang sering diucapkan Apalagi Seumuran Mbak Galuh ini Yang sudah harusnya Menempuh jenjang pernikahan seperti itu Tapi pertanyaan tadi apa itu ta'aruf Jadi secara istilah atau bahasa Ta'aruf itu intinya adalah saling mengenal Atau perkenalan Kepada siapa? Kepada pasangan Atau calon pasangan Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Proses menuju perkenalan Dan menuju jenjang pernikahan Jadi ketika berbicara ta'aruf Yaitu saling mengenal Satu sama lain Antar pasangan Untuk apa? Untuk menuju Bahtera rumah tangga Oke Jadi saling mengenal Untuk ke rumah tangga begitu ya Ustadz Tentunya dalam mengenal itu juga Gak harus ke jodoh dulu Dengan siapapun juga Kita perlu mengenal begitu ya Ustadz Betul sekali Ketika berbicara mengenal Siapapun boleh kita kenal Apalagi tadi Calon pasangan hidup Yang akan mendampingi kita Sepanjang hayat Kalau sudah mengenal Berarti harapannya Ada chemistry Ada Namanya apa istilahnya Satu rasa Satu visi misi Dan itu menuju kebahagiaan Nantinya mendapatkan Rumah tangga yang harmonis Amin amin insya Allah Ini kalau bahasa-bahasa anak muda ini Ustadz satu frekuensi Betul Satu frekuensi Yang itu ternyata tidak mudah Maka ketika ada ta'aruf Ketika ada istilahnya Saling mengenal Berarti harapannya itu menjadi modal awal Untuk mendapatkan Kemistri tadi Satu frekuensi Modal awal untuk mendapatkan Kemistri itu ya Ustadz Nah kira-kira yang harus kita kenal ini Apa aja sih Ustadz Wah ini pertanyaan bagus sekali ya Namanya mengenal atau ingin mengetahui itu Tidak mudah teman-teman Jadi harus menemukan cara atau Trik yang tepat gitu Maka ketika berbicara siapa yang harus kita kenali Pertama ketika berbicara konteksnya Pasangan hidup berarti kita harus mengenal siapa dia Ketika berbicara siapa dia Tentu pasti akan macam-macam yang harus kita teliti Dari mulai keluarganya Dari mulai pekerjaannya Kalau sudah bekerja Dari mulai latar belakang pendidikannya Bahkan hobinya Bahkan mungkin hal buruk yang dia miliki Seperti itu Dan itu tentu menjadi penting Ketika kita berbicara ta'aruf tadi Itu adalah kunci kita untuk mendapatkan Sedetail-detailnya Profilnya bagaimana Untuk memantapkan hati kita Bahwa dia betul-betul orang yang Tepat dan cocok untuk saya pilih Seperti itu Baik terima kasih Ustadz penjelasannya Kita sudah tahu nih ya Pemirsa Ternyata ada banyak poin-poin yang perlu kita ketahui Untuk kita menjadikan modal untuk kita berumah tangga Begitu ya Ustadz Untuk kita pengen menjalani proses ta'aruf ini Proses-prosesnya seperti apa Ustadz? Baik berbicara proses ini panjang sekali tentunya Teman-teman yang hadir disini tentu Sedikit banyak sudah melakukan ini Ketika berbicara proses Pertama adalah yang harus dilakukan Mengenali keluarganya Dalam hal ini orang tuanya Artinya teman-teman ketika berbicara ta'aruf Tidak ada istilah ta'aruf itu hanya berdua Ini yang sering salah digunakan adalah Ayo kita ta'aruf gimana? Di warung kopi ini Tapi berdua Ini akan mengarah kepada istilah halwat Kalau sudah berdua nanti yang ketiga siapa? Jadi tidak bisa namanya ta'aruf itu hanya berdua Harus ada orang-orang Harus ada pihak yang mengendampingi Dalam ini keluarga Maka berbicara ta'aruf yang sesuai syari adalah Adanya komunikasi juga Antara kedua-dua pihak keluarga seperti itu Hampir mirip dengan lamaran sebenarnya Yang kedua ketika berbicara ta'aruf Proses berikutnya adalah Bagaimana kita bisa menjalin komunikasi Nah setelah tadi mengenal Setelah kita semua Tadi pasangan itu bertemu Berarti komunikasi berikutnya bagaimana? Ada jawaban nantinya Oh saya insya Allah sudah mantap dengan pilihan si A Dan saya akan siap menerima lamaran Kalau akan jadi lamaran seperti itu Nah itu hal yang harus ditempuh Nah yang ketiga Yang berikutnya adalah Proses untuk memantapkan ta'aruf ini adalah Bagaimana kita betul-betul menyerahkan ini kepada Allah SWT Ada istilahnya istihara Memohon petunjuk dari Allah Apakah si A ini sudah cocok dengan saya? Atau sebelum atau sebaliknya Nah tentu yang terakhir adalah Bagaimana pendapat orang tua atau keluarga Ini jangan lupa teman-teman ketika berbicara Mau menikah Jangan asal pilih sendiri Yang penting saya sudah cocok dengan wajahnya yang tampan Yang penting saya cocok dengan Kekayaannya yang sudah banyak Belum tentu orang tua kita merestui Maka penting sekali Apalagi kalau kita sudah dikuasai oleh perasaan sayang dan cinta Ya teman-teman ya Kadang itu tertutupi logis-logis gitu ya Ustadz ya Betul sekali Jadi kalau berbicara sudah cinta apapun Rasanya manis gitu ya Gunung kusebrangi Eh gunung kudaki lautan kusebrangi gitu ya Ustadz ya Akhirnya tenggelam Nah Ustadz Kalau bicara soal mengenali Apalagi ta'aruf Apakah ta'aruf ini ada batas-batas waktunya gitu Ustadz? Ya tentu berbicara ta'aruf ini proses yang panjang Sehingga tidak ada waktu yang berapa lama, berapa bulan Selama belum mantap ya proses itu dijalankan terus Sehingga sampai nanti ada jawaban yang pasti Bahwa orang yang saya pilih adalah orang-orang yang betul-betul saya mantapkan Dan itu saya impikan Sehingga itu penting bagi kita Jadi tidak ada, jangan buru-buru Pokoknya target saya 3 tahun sudah ketemu 4 tahun sudah ketemu Padahal belum tentu tepat Maka itu tadi ada proses yang penting Melibatkan Allah dan kita berkomunikasi dengan orang tua juga Baik Nah Ustadz biasanya kalau misalkan kita berkenalan deh Nggak usah mau ta'aruf dulu Misalkan bertemu dengan teman atau siapapun itu Yang kita tampakkan adalah hal-hal baik dulu Nah bagaimana kita bisa tahu kalau orang itu baik Ustadz? Pertanyaan yang sangat sulit dijawab Biasanya seperti itu Ustadz? Melihat orang baik itu bagaimana ya? Belum tentu wajahnya bagus, penampilannya modis Orangnya baik Belum tentu sekarang ini Jadi sahabat teman-teman semua Berbicara tentang bagaimana melihat jati diri seseorang itu Kita lihat bagaimana ketika kita susah ya Sama hal dengan ta'aruf Ketika kita betul-betul jatuh gitu kan Kalau orang yang betul-betul dia sepenuhnya Mencintai kita Sayang kepada kita Dia akan men-support atau mendukung kita Sebaliknya kalau dia Hanya ada kepentingan lain Tidak Bukan mengambil hati kita atau cinta kita Ya dia akan jauh dari kita Maka berbicara Kepribadian orang Tentu yang kita harus terhalami adalah Bagaimana Pribadi dia Karakter dia Apakah dia orang yang Betul-betul berakhlakul karimah Atau tidak Seperti ini Oke baik Jadi kita lihat karakternya Tidak hanya pas senang saja Tapi pas susah juga ya Ustadz Oke baik Ustadz Setelah ini mungkin Kita akan bahas lagi Lebih banyak lagi tentang ta'aruf Tapi kita harus jeda dulu ya Ustadz Dan teman-teman Tetap di sini Dan untuk pemirsa tetap di Tablik Islami Membumikan Al-Quran Mempersatukan umat Tablik Islami Tablik Islami Tablik Islami Mempersatukan umat Bila 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 Ayleah Tablik Islami Tablik Islami Tablik Islami Tablik Islami A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayyuha Al-Lathina Aamanu Ya Ayyuha Al-Lathina Aamanu A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Inna Ba'advvanni Ithnun Waala-tajassassu Waala-tajassassu Waala-yautab BaghakumNote BCo ba'advda Ayuhibdu Ahadukum Anhyakul L Clara Megtim эту re W vir V stemena 100 Vakarih Tumu Wattaku Allah, inna Allah tawaabur rahim Ya ayuhal nasu, inna khalaqnaakum min zakari wakuntha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا inna akramakum inda Allahi atqaikum inna Allah ani'mun khabiyyir صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ Alhamdulillah Alhamdulillah Ustaz tadi sudah dibacakan oleh teman-teman kita Ada fakih Luar biasa suaranya Bagus, wajahnya bagus, suaranya bagus Ustaz tadi fakih membacakan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan juga 13 Makna dari ayat itu apanya Ustaz? Ya, yang menjadi konsentrasi kita di ayat ke-13 ya surat Al-Hujurat Tadi disebutkan ada kalimat Lita Arafu Nah, ketika berbicara ini apa makna kandungan yang ada di dalamnya Kalau kita coba melihat atau mengutip dari kitab yang ditulis oleh Imam Suyuti Kitab namanya Ad-Dur Al-Mansur Fitafsil Bil-Maksur Sebutkan bahwa Asbabu Nujul ayat ini adalah ada dua peristiwa yang melatar belakangnya Pertama adalah ketika sahabat Bilal bin Rubah itu mengumandangkan azan Waktu Fathul Makkah Jadi ketika azan, ini siapa kok tiba-tiba azan? Gak kenal kok berani-beraninya gitu Atau tadi gak ada Ibnu, azan tiba-tiba ini siapa kok? Bukan takmir sini kok azan? Akhirnya kan jadi masalah gitu Yang kedua ada seorang sahabat juga yang dahulu adalah dia menjadi budak Tapi dia menjadi ahli bekam, dia akhirnya merdeka dan dia menjadi ahli bekam Dia ingin menikahkan anaknya Tetapi karena kaum disitu tidak menerimanya tidak mengenal Akhirnya ditolak, maka ayat ini turun Menurut Imam Asyuyuti Nah dari ayat ini adalah kalimat Lita Arofu Saling mengenal, tentu berbicara saling mengenal penting Siapa dia, mau apa dia itu harus kita kenali Itu penting apalagi konteksnya akan berumah tangga Jangan sampai karena ketemu di jalan akhirnya Ah saya siap menikah dengan anda seperti itu Akhirnya apa? Belakangan rumah tangganya kurang harmonis dan tidak baik Maka penting sekali kata kuncinya adalah ta'aruf berkenalan Oke baik, Lita Arofu Jadi harus tidak boleh mengejudge dari luarnya saja begitu ya Ustadz G? Kita lihat dulu seperti apa karakternya Ustadz G? Terima kasih Dan Ustadz ini sepertinya teman-teman sudah mau kepo-kepo gitu Ustadz Mau bertanya ini dari teman-teman dari UNO Sudah ada yang bersiap mau bertanya? Silahkan Baik, terima kasih izin bertanya Ustadz Bagaimana cara menerapkan model ta'aruf di zaman Rasulullah Dengan kombinasi generasi Z saat ini? Terima kasih J, baik Terima kasih Menarik nih Ustadz Di zaman digitalisasi yang semakin cepat Sosmed ada di mana-mana Bagaimana mengkombinasikan itu? Silahkan Ustadz Baik, ini pertanyaan yang kepo luar biasa ini Jadi memang pertanyaan yang sangat bagus tadi Bagaimana mengkombinasikan pola ta'aruf di zaman Rasul dengan zaman sekarang Tentu beda ya Kalau zaman Rasul kan belum ada teknologi Apalagi yang disebut dengan media sosial Itu sangat berbeda Tetapi prinsipnya adalah tadi tidak melanggar syariat agama Jangan sampai tadi dilakukan hanya berdua Apalagi di kamar dikunci Itu nanti bahaya sekali Maka bagaimana supaya tadi ta'aruf itu sesuai syari'i Ya melibatkan pihak ketiga dalam ini orang tua Nah tentu zaman sekarang bagaimana kita melihat Karakter seseorang bisa dilihat yang pertama dari media sosialnya Boleh Ustadz? Boleh Stalking gitu boleh Ustadz? Boleh lah Karena itu tadi kita ingin tidak salah pilih Karena sekarang namanya jejak digital itu sangat bisa dilihat tuh Ada orang yang kita senangi Kita lihat oh ternyata statusnya selalu mengarah kepada kebaikan Statusnya selalu berisi pada hal-hal yang baik Bukan hoax Nah ini kalau sudah hoax jangan-jangan ini tidak memenuhi kriteri kita Jadi supaya tadi tidak keluar dari apa namanya tujuannya Bikin indikator-indikatornya ya Si A harus punya kebagaimana dan insya Allah akan lebih baik Dan tidak masalah ketika melihat isi akun seseorang yang ingin kita jadikan pasangan hidup kita Oke baik sudah terjawab ya teman-teman ya Nah ini ternyata boleh nih ya pemirsa kita mengkepo lewat sosial media Tetapi itu tadi Ustadz Ustadz tadi berpesan kalau kita tidak hanya berhenti dikepo di fotonya saja Atau mungkin postingannya saja Tapi kita perlu kenali lebih jauh orang itu seperti apa Gitu ya Ustadz Nah ini teman-teman dari IPPNU dari Godok Usuman juga sudah ada yang bersiap silahkan Dari Tanglet Ustadz Saya mau bertanya tentang fenomena tukar CV Pada zaman akhir-akhir ini ada metode ta'aruf dengan menggunakan tukar CV Ustadz Nah karena kan ta'aruf tadi salah satunya untuk mendekatkan kemistri Nah kalau proses ta'arufnya dengan tukar CV itu bagaimana ya Ustadz membangun kemistrinya Terima kasih Ustadz Oke terima kasih Moga Ustadz Baik CV kurikulum VT gitu ya Berarti itu sama aja mau ngirim melamaran ke perusahaan sekalian gitu Tapi emang itu bagus ya CV itu kan merangkum beberapa informasi Tanggal lahirnya, hobinya, prestasinya kalau ada Bahkan ada riwayat sakit kalau misalnya Ini lebih detail gitu Tidak masalah gitu Bertukar CV daripada tadi kita berkholwat Kita ketemuan dimana akhirnya itu tidak baik Artinya gini Ketika ada media yang bisa lebih aman kenapa tidak gitu Untuk apa? Untuk memastikan bahwa kita tidak menyalahi aturan agama Sehingga kita betul-betul bisa sama-sama selamat seperti itu Lalu untuk membangun kemistrinya ini seperti apa Ustadz? Setelah bertukar CV nih Wah CV-nya udah oke nih Udah checklist-checklist nih Udah nih Terus membangun kemistrinya dari mana Ustadz? Langsung saja kita ketemui orang tuanya Langsung gas ya Ustadz? Betul Yang perempuan Jangan sumpah kalau ada pasangan atau calon suami Langsung Mas ayo kita ke rumah Langsung ketemu orang tua Langsung dibalas Iya Dek gitu ya Langsung jaketan berangkat Hujan pun gak masalah Jadi supaya kemistrinya terbentuk ya betul-betul Oh ini orang yang tepat Dia pejuang Dia orang yang ingin Apa namanya Memperjuangkan cintanya untuk saya Dan saya tidak ingin salah pilih Oke baik Ustadz terima kasih Nah mungkin pertanyaan saya juga nih Ustadz Ini mungkin kebingungan dari kita semua teman-teman nih Baik laki-laki maupun perempuan Baiknya nih Kita mencari pasangan tuh yang seperti apa sih Ustadz? Ya Mencari pasangan saya tadi ingat dengan pesan dari Profesor Quray Shihab Bahwa pasangan itu adalah cerminan diri kita Kalau kita baik berarti kita mencari orang yang baik Kalau kita kurang baik ya cari yang lebih baik Artinya gini Jangan sampai kita setengah-setengah Jadi Profesor Quray Shihab berpesan bahwa Pasangan itu adalah cerminan dan pelengkap diri kita Ketika kita sudah menunggu pasangan Harapannya kalau kita kurang baik Ketika dia sudah menjadi pasangan kita Dia akan membawa kita menjadi jalan yang baik Bukan semakin buruk gitu Bukan melupakan hal-hal yang baik tadi Artinya gini Realnya bahwa ketika berbicara tentang pasangan hidup Ya otomatis kita cari yang baik Jangan sampai yang membawa kita kepada keburukan Ketika itu terjadi Pasti ada yang salah Mungkin belum ta'aruf Jadi yang dilakukan adalah langsung Kaspol Langsung kaspol Tanpa ta'aruf seperti itu Berarti cari yang baik Dan membawa kita ke arah kebaikan Betul sekali Kalau kita melihat poin-poinnya Apakah kita boleh nih Wah aku pengen Saya banyak suami yang seperti Opa-opa Korea Gitu boleh nggak Ustadz? Sangat boleh Sangat boleh sekali Kalau ingin punya pasangan yang high class misalnya Tetapi Ada istilah satu kufu ya Satu kufu itu satu derajat gitu Artinya jangan terlalu jauh juga Mimpinya apa Proyeksinya Awatin nanti kalau tidak Sampai nggak nikah-nikah ini Ini jangan-jangan yang Teman-teman yang belum nikah Itu gara-gara tadi Ingin punya Apa namanya Pasangan yang Di atasnya terlalu jauh seperti itu Maka penting sekali Dan tidak salah ketika Kita punya Angan-angan Ataupun poin-poin yang Saya harus punya pasangan Pertama Seperti ini Kedua seperti ini Ketiga seperti ini Itu sangat baik Dan itu akan memudahkan kita Ketika Terus-us prosesi ta'aruf tadi Oke baik Terima kasih Ustadz Jadi boleh berharap Tapi itu tadi ya Dari kalimat Ustadz sebelumnya tadi Berarti kita Memperbaiki diri kita Nanti Insya Allah Aku akan kasih Yang sesuai dengan kita Gitu gak Ustadz Betul Jadi ada doa juga nih Buat teman-teman Ketika berbicara tentang Pasangan hidup ini Nah ini notesnya Silahkan disiapkan nih Teman-teman nih Ini doa nih Silahkan disiapkan Doa yang itu Kita harus baca juga Kenapa? Yang namanya doa adalah Ikhtiar Kalau kita berdoa Insya Allah Allah kabulkan Seperti itu Jadi ketika kita betul-betul memohon kepada Allah Kita yakin bahwa Allah akan memberi Atau mempertemukan pasangan hidup yang baik Amin Insya Allah Itu biasanya kita baca setelah sholat istighara ataupun sholat hajat Kalimat singkatnya adalah Allahumma innaka la takdiru wa la akdiru Artinya Ya Allah Engkau adalah maha yang Apa namanya Maha tahu Ya Allah engkau adalah maha Apa istilah Memahami apa yang kamu inginkan Intinya Ketika berbicara doa nanti Saya itu ingin bertemu Dengan pasangan hidup yang betul-betul si'ah Apakah betul cocok dengan saya Kalaupun belum Ya Allah mohon bimbingannya Semoga Menjadi orang yang tepat untuk saya Seperti itu Amin Amin Insya Allah Dan Dengan doa itu juga membantu kita Untuk tetap berharapnya ke Allah ya Ustaz Betul sekali Kadang yang membuat kita menyakitkan ya teman-teman Kita berharap pada Manusia Pada makhluknya Dan dengan Betul sekali Mbak Jadi jangan sampai Kita terperosok Akibat Apa istilahnya Sekarang itu ada istilah di Apa Ditemukan gitu kan Dengan teman Tapi Barangkali karena kita tidak teraruh Kurang Kurang teliti Akhirnya salah jalan Salah orang seperti itu Maka Allah adalah Pemberi jawaban yang Pasti Allah adalah Zat yang maha sempurna Baik Kita memohon kepada Allah Semoga Allah akan mempenuhkan dengan jodoh yang terbaik Amin Amin Insya Allah Semoga kita bisa Terima kasih Terima kasih Al-Qur'an Terima kasih 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 Terima kasih